Kapolda Jambi Erjenpol Firman Santia Budi memimpin apel operasi justisi penggunaan masker di lapangan hitam Kapolda Jambi. Kegiatan ini turut dihadiri anggota TNI, Bawaslu, KPU, beberapa calon gubernur provinsi Jambi serta sejumlah perwakilan masyarakat. Usai apel, Kapolda Jambi langsung membagikan ribuan masker kepada masyarakat. Pembagian masker tersebut dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru guna mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kapolda Jambi Erjenpol Firman Santia Budi mengatakan, pembagian masker bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masker masyarakat dengan standar kesehatan. Kegiatan pembagian masker secara serantak dilaksanakan sebagai wujud rasa kepedulian pemerintah daerah TNI dan Polri, khususnya Polda Jambi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita membagikan masker sebagai bentuk kampanye untuk kita semua, terutama kita dalam rangka menghadapi pilkada ini. Tak hanya pembagian masker, tiga pasangan cagup dan cawagop juga membacakan deklarasi yang menyatakan berkomitmen menjaga protokol kesehatan selama tahapan pilkada serantak 2020. Ari Haryono, TV Rijambi melaporkan.